Pada abad ke-14, selain Sunan Gunung Jati dari Cirebon yang tampil sebagai Guru Kalijaga Guru Sunan Kalijaga sebelum meliwabat tahun 1570 Praktis kala itu sepanjang abad ke-14 dan 15 wilayah pulau Jawa khususnya di seluruh pesisir pantai Kautara Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan pusat di Kesultanan Demak telah menjadi daerah perkembangan agama Islam Masa pemerintahan Radian Patah berlangsung dari tahun 1477 hingga bertanggung abad ke-15 Kemudian beliau digantikan oleh Pangeran Seberanglora atau Pangeran Laut Dan Sultan Trenggana atau Sunan Demak II Kehadiran oleh wilayah wali Songo yang tidak serentak dalam satu jaman itu Terus membantu pemerintahan keturunan Radian Patah Dari kesembilan wali yang terus membangun Demak serta punya andal besar dalam pembangunan Masit Agung Sesuai perintah Radian Patah Hanya 4 orang yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga Atas kerja keras para wali Songo terutama ke-4 wali sejumlah wilayah di Jawa mulai berhasil Diislamkan secara merata Kehidupan beragama mulai diriputi suasana ajaran-ajaran Islam sejumlah masjid atau langgar Di beberapa tempat banyak dibangun penduduk maupun para tokoh pemuka agama Suasana pada epokan tak pernah sepi dari kaum muda Mereka belajar agama Islam baik syariat ataupun kandungan hakikatnya mulai abad itu Agama Islam memang mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat menggantikan kedudukan agama Hindu Yang lebih dahulu muncul Dalam waktu singkat kerajaan Demak telah menjadi pesat di bidang keroan yang paling terkenal di Jawa Bahkan di seluruh nusantara para alim ulama dari Jawa Bali, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Indonesia bagian timur Terus berdatangan hingga hilir Berdatangan hilir mudik Untuk belajar dan memperdalam bidang keroanian saat itu hanya di Jiripon atau Jawa Barat Perkembangan agama Islam agak lambat Baru pada abad ke-15 lewat Jiria, Payah, Sunan Gunung Jati dan Bantuan Sunan Kalijaga Seluruh lakit pesundang setelah belajaran runtuh mulai berhasil diakinkan Dengan kehadiran sembilan alim ulama atau orang-orang soleh yang mempunyai tugas utama melakukan dakwah sejarah Hindu Sejarah Hindu ini menjepahat secara alami berangsur-angsur lanjap dari Jawa Sebagai ganti selain demak muncul ke Sultan Pajang Agama Islam mulai memuncak menggantikan era agama Hindu dan dicatat Sejarah sebagai langkina tersendiri bagi bangsa Indonesia Harisma demak sebagai kota pusat dalam bidang keroanian sampai kini memiliki arti khusus Suatu hari di awal pemerintahannya pada tahun 1477 Raden Patah berkeinganan membangun sebuah monumen khusus bernapaskan Islam Sultan demak meminta kepada para wali untuk segera mewujudkan keinginan Mulianya itu dalam bentuk bangunan masjid khas Jawa yang tidak dipunyai wilayah lain Kala itu yang diterdapat di halaman kerajaan demak hanya sebuah langger yang didapati kaum Islam Langger yang dinilai terlalu kecil itu perlu diperluas di perindah sehingga dapat menampung para tokoh ulama Serta semua kaum muda yang ingin belajar agama Bangunan itulah yang diminta Raden Patah untuk segera dipugar Dan diubah menjadi sebuah masjid agung Tahun 1477 itu pola fondasi baru untuk pemugaran masjid agung segera dipasang Lalu dibangun dan didapat diselesaikan pada tahun 1479 Demak sebagai pusat pemerintahan kerajaan Islam bagi seluruh Jawa Selanjutnya berkembang pasat sebagai tempat utama pengembangan para ulama di seluruh Nusantara Kehadiran tempat pusat belajar yang dirancang bersama oleh Raden Patah dan wali Songa itu dari hari ke hari semakin ramai Tak terasa bangunan masjid yang ada itu selalu padat oleh pendatang Dan tetap tidak sanggup menampung para penyujung pengunjung dari berbagai pelasuk wilayah Raden Patah kembali berniat untuk menggantikan bangunan masjid yang baru dipugar itu Dengan bangunan lebih besar dan lebih luas lengkap dengan serana serta Perasarana tempat belajar Para wali kembali dipanggil dan diperintah untuk melaksanakan dengan segera kegiatan wali yang bersifat agung Itu Saat perintah turun ke empat anggota wali Songa secara kebetulan tengah menghadap Saladipati Beranda ke Sultanan Demak Sunan Giri, Sunan Gbonang, Sunan Gunung Jati serta Sunan Kalijaga berkumpul di Demak Setelah selesai menolahkan kewajiban dakwah dan siar agama Islam seperti biasa mereka lakukan di wilayah masing-masing Keempat wali yang terkenal memiliki kebandaan yang tiada banding Serta sekti mantul guna itu bersama Sultan Demak mengadakan berbincangan serius Untuk mengatur pembagian tugas sesuai kebandaan yang mereka miliki Para kakang santri tita Sultan Demak siang hari itu Aku berkeingin agar kakang berempat membuat masjid baru lebih besar Dengan yang telah ada sekarang selain beratap joklo yang tinggi terdiri atas tiga susun Aku menginginkan bangunan masjid kita itu mempunyai empat dihang Kayu jati dari garis tengah sekitar satu meter sebagai saka guru Untuk itu kakang harus mencari kayu jati itu Sanggupkah kakang santri menjendriakannya dalam waktu singkat Kehandak Sultan Demak memang sangat mengejutkan Kapatwari sadar bahwa tugas atau beban yang diberikan salam Sultan sangat berat Akan tetapi mereka menyanggupinya karena mereka pantang menolak perintah Daulat Tuhanku Sultan Insya Allah harapan itu semua akan dapat kami penuhi Mujur mereka serempak radin patah atau Sultan Demak merintahkan Sunan jiri Sunan banung, sunan gunung jatina, sunan kali jaga mencari batang Batang kayu jati untuk saka guru pembangunan masjid Agung Demak Namun sebelum tita suci ini dijalankan izinkan Kami mengetahui berapa lama waktu yang telah berginda sediakan Sunan kali jaga mematang pembicaraan untuk mempertawujudkan hasratku ini Kakanku beri tempoh singkat hanya satu hari satu malam Pergilah sekarang juga karena hari sudah lewat tengah hari Terserah dari mana kayu jati itu kakang cari dan peroleh Pokoknya besok siang rencana besarku sudah harus bisa terwujud Dan kayu yang kakang bawa sudah siap dipancang sebagai empat buah saka guru Kata radin patah sambil bangkit dari kursi kebasaran Dan membetulkan letak jubah kembasan yang panjang Pamit mundur gusti kami berempat segera memohon pamit kata parawan Secara serempak mereka semula bersimpu di hadapan Sultan Demak Langsung berdiri meninggalkan belahirung sultanat Mereka segera mempersiapkan segala keperluan untuk melopang titah dan tugas berat Yang dibebankan baginda Sultan Radin patah gembira Karena hasrat dan keinginannya untuk memiliki masjid agung Akan segera dipenuhi para wali Baginda merasa bangga bahkan Bahwa mbak perintah yang pada dasarnya bukan sembarang perintah Melainkan ajang aduk kesaktian dan uji coba patuhan serta keampungan Dijalankan dengan tanpa banyak komentar Dan keluhan oleh keempat wali yang dihormatinya Akan tetapi muncul juga keraguan di hati baginda Mungkinkah keempat wali itu sanggup membawa empat batang jati besok siang Sejarah telah membuktikan bahwa hal itu harus terjadi Baginda seakan memihak pada keempat wali Ia tiket baik mereka seperti diharapkan oleh Radin patah Pada waktunya menjadi kenyataan atas ridho Allah Pula keempat wali dengan kesaktian masing-masing Hanya dalam satu hari satu malam telah sanggup menembus hutan Berlantara pohon jati Bahkan mereka berhasil membawa pulang batang kayu jati Sesuai keinginan Sultan Nema Siang itu juga setelah berpamitan dengan Sultan Nema Tanpa pikir panjang Sunan Gunung Jati pergi menuju arah barat Sunan Bonang mengambil arah selatan Sunan Giri pergi menuju arah timur Sementara itu Sunan Kali Jagai yang paling akhir dan paling sakti Di antara sederha dan para wali Sangat merasa bingung Berbeda dengan kedua gurunya yaitu Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati Yang telah lama pergi untuk beberapa saat lamanya Ia masih berdiri kebingungan Karena belum mampu menentukan ke arah mana langkah kakinya harus ialah bawah Lama sang wali Tel Manung kemudian ia berjalan berputar-putar di luar keraton Akhirnya ia memutuskan untuk mengambil arah utara karena tidak ada pilihan lain Arah utara adalah arah mata angin yang disisakan oleh ketiga wali lainnya Ia mengayunkan langkah kakinya ke utara sekalipun masih ragu apakah ia akan berhasil Memperoleh batang kayu jati yang diminta sulatan jika menyusuri arah mata angin itu Dalam benak Sunan Kalijaga berkecamak sejumlah masalah rutin yang belum meniterselesaikan Sementara itu tugas berat dan utama untuk mencari batang kayu jati Jati yang dianggap aneh itu menjadi tantangan khusus yang harus segera dipenuhi Akankah ia berhasil menuaikan tugas suci yang menedak ini Pikirnya dalam hati perintah Sang Sunan Sultan memang aneh dan tidak kesembarangan Aku yakin hasil tugas mulia ini suatu saat akan menjadi sebuah lagina besar bagi kerajaan lemak Tetapi apa maksud Sang Sultan sebenarnya? Pikiran Sultan Kalijaga melayang kembali Langkah Sunan Kalijaga yang semula pernah diubah menjadi sederetan langkah cepat dan pasti Tak terasa ia telah berjalan jauh meninggalkan melayirung ke Sultan Lemak Waktu beranjak Suri dan Sang Menteri di upak barat hampir membenamkan diri Sunan Kalijaga tiba di tepi sebuah hutan lemak yang terletak di pinggir dosun pemantingan Sementara itu Sunan Gunung Jati, Sunan Bawonang serta Sunan Giri yang berjalan menuju arah mata angin Sudah tidak ketampak lagi langkah dan bayangkan mereka Dengan keahlian dan kepandain mereka seperti hayal Nah Sunan Kalijaga mulai melakukan tugas yang mengenuhi uji coba kesaktin atas usul Sultan Lemak Lalaupun tiba menutupi sosok tubuh para wali yang terus berjalan dalam kegelapan hutan jati Sunan Kalijaga juga mulai menembus semaksama kelebatan hutan pemantingan yang terkena langkah Bersambung Sepertinya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh